Kita beralih ke informasi lain, pemerintah seorang siswi SMP bersama kekasih yang ditangkap polisi setelah membuang bayi yang baru dilahirkan di pasar kemis Tanggerang Panten. Mereka mengaku tega membuang bayi hasil hubungan di luar nikah karena takut perbuatannya diketahui orang tua. SHT, siswi SMP dan kekasihnya HK ditangkap polisi setelah tega membuang bayi yang baru dilahirkannya di lahan kosong pasar kemis Tanggerang Panten. Mereka nekat membuang bayi hasil hubungan di luar nikah karena takut diketahui orang tua. Penanggapan semasa kekasih ini berawal dari penemuan bayi dalam kondisi hidup di lahan kosong di tega pemukiman warga. Dari masjid, terus ngasih makan ayam, dengar suara teriakan bayi dikira kucing berantem. Begitu ditengok, ada bayi terus kasih tahu warga. Kondisinya gimana? Kondisinya sehat, cuma dibumpas sama pakaiannya itu celana dalamnya. Nah, itunya apa? Tali pisarnya itu patahin sama tangan. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara melihat cacaran darah dari tempat ditemukannya bayi menggarah kerubah milik SHT yang tidak jauh dari lokasi. Merasa curiga, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah SHT dan menemukan ari-ari serta cacaran darah di lantai dalam kamar yang dihuni SHT. Kita lakukan penyelidikan, kondisinya berserat tim, langsung melakukan olah TKP. Dan ditemukan ada tetesan darah menuju ke salah satu rumah. Dan setelah dicek oleh kandidasi berserta anggota, ternyata di dalam rumah di satu kamar itu ditemukan bercak darah dalam keadaan mas segar. Dan itu ditemukan ari-ari bayi tersebut di rumah tersebut. Polisi juga membekuk HK yang diketahui sudah mempunyai istri dan satu anak di Rubah Jaya yang juga tinggal di kawasan pasar kebistagera. Polisi yang melakukan pemeriksaan menjelaskan bahwa proses persalinan dilakukan SHT seorang diri di dalam kabarnya saat orang tuanya berdagang. Sementara untuk penyembunyikan kehamilannya selama sembilan bulan, SHT menggunakan pakaian dan seragam sekolah ukuran besar ditutupi jilpah panjang. Kini bayi berjenis ilamin perempuan yang sempat dibuang kondisinya sudah mulai membaik. Dan masih menjalani perawatan bidat di Buskes Masindang Jaya.